Udah tembak aja, kuncinya lu percaya diri aja dulu Gue coba ya Bismillahirrohmanirrohim Aduh, mata inyong Mata inyong sakit Tolong, tolong mata inyong Pak, bapak kenapa pak? Astagfirullah, matanya Setelah Ana menyelesaikan misi Ana kemarin Sekarang Ana harus kembali menyelesaikan misi Ana selanjut Masih terlalu banyak hal-hal yang harus diperbaiki di negeri ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridoi semua langkahnya Ana Dan selalu memberikan perlindungan serta pertolongannya Amin Eh brek, lo balik sekolah mau kemana? Gak tau dah, yang pasti gue males balik hari ini Sama, males banget gue juga Oh iya, sekarang abis istirahat jadwalnya siapa sih yang masuk? Kayaknya itu, si Deden Guru yang paling merasa soleh Anjir dah, males banget gue Boles aja yuk hari ini Pasti ada hafalan sama tuh orang mah Gak sajalah, kita bolos kewalunya Bingkom Bi Kopi satu sama rokok separoh ya Lah, tumpen amat lo pada keluar jam segini Bukannya jam istirahannya udah abis Males bi Belajar sama Pak Deden soalnya Iya bi, bikin males aja Lah, ngapa emang tuh Pak Deden? Setau gue mah dia baik ah Baik sih Cuma gimana ya? Kalo misalkan hafalan tuh harus hafalan mulu Udah gitu nulis juga banyak Ampe setengah lembar Belum lagi Sususi banget itu orang Ngerokok kagak boleh Rambut dimohak juga kagak boleh Apalagi warnain rambut Bisa-bisa murka dia Ya kalo kayak gitu wajar dong Namanya juga guru Pasti mau ngajarin yang baik-baik buat muridnya Tapi Bi, dia kan cuma guru Jadi dia gak ada hak lah buat ngatur kita Apalagi kehidupan pribadi kita Hadeh, anak jaman sekarang ya Sama guru aja ngelawannya kayak gitu Nih kopinya Han, gimana hubungan lu sama cewek lu sih indah? Ketau gue males banget sama itu orang Yang penting gue udah popok coy sama dia Parah lu Han Agak gila emang lu mah Anak orang lu nodahin Habis itu lu tinggalin gitu aja Ya, namanya cowok Wajar lah kalo masih icip-icip mah Astagfirullahaladzim Kalian ini ya Ini kan udah jam pelajaran Bukannya di kelas malah ngerokok disini Sekarang kalian ikut bapak Ampun pak, 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 ampun Sakit, sakit, pak Sakit Anak-anak Mereka ini adalah calon-calon orang gagal dalam hidupnya Bukannya belajar Malah asik-kasikan ngopi sama sebat di warung Be Income Mau jadi apa kalian nanti di masa depan, hah? Kalo gue sih udah jelas terjamin masa depannya Bapak gue udah mempersiapkan segalanya Cara bapak gue kan bos pabrik tau Saya juga sudah pasti terjamin Secara kan saya jadi tangan kanannya rehan, pak Diam kalian Buat kesalahan Bukannya mikir Yang ada malah pada bangga Sekarang bapak skor sekalian Kalian gak usah masuk sekolah ya Seminggu Antai Boleh juga tuh Yaudah kalo kayak gitu Saya balik dulu ya, pak Yaudah, yuzis Kita balik Gasan Tunggu kalian Boleh pulang setelah bapak sikat rokok-rokok kalian Dan kalian harus mendapatkan hukuman Hah, apaan lagi sih, pak? Ribet banget Kalian tunggu disini sebentar Ini hukuman buat kalian Hah, anjir, apa-apaan sih lu? Liatin aja lu, gue bales Ayo, yuzis, yuzis Balik, balik Awas aja lu liatin ya, deden Gue kerjain lu Iya, gue gak terimahan Kita harus bahas dendam Bakal gue celakain tuh orang Dia udah ngebuat kita kehilangan rambut kita Bakal gue bikin dia kehilangan matanya Astagfirullahaladzim Kalian ini harus dengarkan kata-kata ustad men Kalian tidak boleh menzolimi guru kalian Murid-murid zaman sekarang Sangat-sangat tidak tahu adab dan etidot Kalian harus meminta maaf kepada guru kalian Hei, Pak Tua, Pak Tua Kenapa lu ikut campur urusan gua? Lu urus aja diri lu sendirilah Kalian ini harus mendengarkan kata-kata anak Anak hanya ingin memberitahu kalian Agar kalian tidak menyesal di kemudian hari Sebaiknya kalian pergilah minta maaf terhadap guru kalian Dan kalian berubah menjadi anak yang baik Apa-apaan sih nih orang? Udahlah sana lu pergi Datang-datang malasok ceramah pula Kalian akan menyesal jika tidak mendengarkan perkataan anak Susah sih ya Kalau orang yang hidupnya pas muda datar-datar aja Udahlah sana pergi lu Gua sosok suci, jijik gua Sosok anyeramahin Ibu bapak gua aja gak pernah ngatur hidup gua Apalagi ngatur gua harus minta maaf sama orang Ih Lihat soalnya Kalian pasti akan menyesal Jadi gimana han? Rencana apa yang bakal lu lakuin buat bahas dendam ke guru itu? Hmm, apa ya? Bingung gua Lu ada ide gak jis? Gua sih kepikirannya buat meembak matanya pakai ketapel dari kejauhan Nah, boleh juga tuh ide lu Kalau gitu ayo sekarang kita cari orangnya Alhamdulillah Salat sudah Makan sudah Sekarang waktunya bersiap-siap untuk pulang Tapi sebelum pulang Kayaknya lebih baik aku istirahat disini dulu sebentar Sambil menikmati angin sepoi-sepoi Ayo han, lu tembak sekarang sih deden Bentar dong, gua masih ngeker nih Takut gak kena sasaran Udah, tembak aja Kuncinya lu percaya diri aja dulu Gua coba ya Bismillahirrohmanirrohim Aduh, mata inyong Mata inyong sakit Tolong, tolong mata inyong Pak, bapak kenapa pak? Astagfirullah, matanya Ih, kok bisa pak? Tolong, mata inyong Tolong 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 Ada matanya disini Tolong Tolong Selamatkan pak deden Tolong Astagfirullah pak deden Apa yang terjadi pak? Semuanya ayo kita bawa pak deden ke rumah sakit Hebat lu han Sekali tembak langsung kena sasaran Mantep, mantep Poes banget gua ngeliat si deden itu kesakitan Apalagi pas gua ngeliat tuh sirup marjan berserakan di bawah matanya Keren abis pokoknya daluhan Gua jadi penggemar utama lu dah Astagfirullah Jadi kamu yang mencelakai pak deden Kenapa kamu melakukan itu rehan? Apaan sih lu dateng-dateng? Aku gak peduli kamu mau mencelakai siapapun Tapi yang jadi pertanyaan aku Cuma satu Kenapa kamu gak kabarin aku? Aku kan khawatir sama kamu Apaan sih lu? Gua udah gak suka sama lu Udah bosen Pokoknya mulai hari ini kita putus Gua talak tiga lu Jadi gak ada harapan buat kita balikan lagi Hah? Kenapa kamu mutusin aku gitu aja rehan? Salah aku apa? Kenapa kamu tega ninggalin aku begitu saja rehan? Setelah aku kasih pokok-pok coy Lalu kamu buat aku seperti sampah Tiga kamu han Tiga Bodo amat lah Gua gak peduli Lu mau jadi sampah Yaudah sono jadi sampah Sungguh tiganya 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 Ayo jis kita balik ah Kita minum sirup marjan Sambil nongski-nongski lah Gaskun Gaskun Sirup ini memang sangat enak untuk senang-senang Membuat hati dan pikiran ini berada di kayangan Jis ayo tambah sebotol lagi jis Siap Kita abok-abok sama sirup ini Nantuk banget lah gua Tidur dulu deh di kamar Lu mau ikut tidur disini apa mau pulang aja? Gua pulang aja deh Gua mau deketin mantan lu si Indah Cewek dohai begitu Lu tinggalin gitu aja Ambil aja tuh bekasan gua Yaudah han Gua balik dulu ya Bye Bye Nantuk banget Gua tidur dulu ah ke kamar Istirahat Biar gak oleng lagi Indah Mau pulang ya? Biar babang aja santerin Gak mau Aku maunya sama Rehan Dih Orang Rehan udah kagak mau sama lu Ngapain lu masih ngarepin si Rehan Mending lu sini aja sama gua Yang udah jelas-jelas sayang sama lu Gak mau Pokoknya aku mau sama Rehan Titik Ya elah Rehan udah kagak mau sama lu Udah lu sama gua aja Lu lupain aja itu si Rehan Begitu sulit Lupakan Rehan Apalagi Rehan Baik Udah ah Gua pulang aja dulu Gak usah ngejar-ngejar gua lagi ya Gua cuma cintanya sama Rehan Titik Rehan Han Bangun lu Udah sore Bangun dulu makan Mak Mak kok gelap banget sih Mak Mati lampu ya Mak Mama Tolong Mak Mak Ngapasih Luhan Gua lagi masak ini di dapur Mak kok gelap Mak Tolong Mak Gelap apaan sih segini terangnya Astagfirullah Rehan Mata lu kenapa Rehan Rehan Mak mata Rehan kenapa Mak Kok mata Rehan jadi keras begini Mak Astagfirullahaladzim Rehan Mata lu kenapa berubah jadi batu nak Mata Rehan gak mau kayak gini Mak Mata Mata Kan udah Ana bilang Jangan zolim sama guru Ente Kena azab Allah kan Ante Alah ini gak ada hubungannya sama si Deden itulah Jelas Ana Karena Ante sudah melukai hati guru Ante Dan juga melukai fisiknya Sekarang Ante Rasakan sendiri akibatnya Sebenarnya Ane bisa menyembuhkan Ante Tapi Ane gak mau bantu menyembuhin Karena Ane tahu hati Ante masih angkuh dan belum bertawabat Tolong saya Ustadz men Tolong saya Tidak Pokoknya Ane tidak mau membantu Ante Sebelum Ante membuktikan kalau Ante bisa berubah menjadi lebih baik Setelah Ante berubah Ane akan datang lagi untuk menyembuhkan Ante Saya mohon Ustadz men Saya mohon Sembukan saya Pokoknya Ane gak mau Sekarang Ante Tegung sendiri saja akibatnya Dan ter untuk kalian semua Berbuat baiklah kepada guru kalian Karena sesungguhnya guru itu adalah orang tua kedua kalian Jika kalian tidak memuliakan mereka Maka kalian akan mendapatkan akibatnya Jika kalian sampai jumpa Jika kalian akan mendapatkan akibatnya Jika kalian sampai jumpa Jika kalian dapat menanggap